Jadi halo, ketemu lagi bersama saya. Jadi hari ini kita bikin video ya, klarifikasi tentang kenapa saya dipilang kemarin. Jadi saya bikin video ini karena banyak yang nge-DM sama nge-chat saya di Instagram. Dan ada yang komen juga di Youtube. Jadi saya dikiranya nanti salah paham lah. Jadi permasalahannya satu, yang emang saya yang salah ya. Jadi salahnya itu pas kita beri kendaraan di jalan raya, itu diwajibkan untuk membawa suara-suara kendaraan. Itu berhubung kemarin saya nggak bawa. Jadi ya mau gimana lagi kan? Emang ya diwajibkan bawa. Tapi itu kita berbawa. Nah itu, salah saya itu. Emang saya yang salah, bukan dari mana. Penalami sebenarnya itu adalah kita meluncur ke TKP kan? TKP Jaya 65 atau 1011, 3011 atau kebakaran. Itu TKP-nya di kebun bunga, kalau nggak salah di kenanga. Saya lupa. Jadi kita meluncur ke TKP sana, ya kalian tahu aja ya, kalau kita meluncur, kita bersahabat dengan air. Air bersifatnya basah tuh kan. Jadi saya nggak bawa dompet. Karena takut basah dompetnya. HP juga nggak bawa. Terus, selesai dari sana, kita balik kanan, menuju rumah. Saat di situ ada orang demo. Demo, kalau nggak salah, di depan KPU Bajar Masin, depan Poltabes, itu ada demo. Kita lewat. Dekat di flyover, ada temu ambulan dengan menggunakan siren, membawa pasien ya. Nggak tahu ke rumah sakit ulen atau ke mana. Kalau kemungkinan dia akan rumah sakit ulen aja kalau mengarah ke sana. Jadi ambulan itu kejebak di daerah kemacetan. Berhubung kita niat baik ya. Berhubung niat kita baik untuk menolong ambulan yang terjebak, saya coba untuk membukakan jalan. Kita bukakan jalan. Alhamdulillah kan bisa tuh. Untuk lewat. Tapi setelah hampir lolos dari kemacetan, saya diberhendikan polisi. Nah, gitu. dikesampingkan, ditanyakan sorat-sorat, sudah. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Emang saya yang salah. Di sana nggak apa-apa juga ya. Dia yang untuk bertanya kenapa ditilang ya. Kesalahan emang dari kesalahan saya. Nggak apa-apa. Tapi paling-paling saya ada dapat himbawan dari polisi kemarin untuk pengawalan ya, untuk ambulan untuk dari escort itu tidak boleh. Karena kan tidak ada WN anggarnya. Jadi gitu aja. Undang-undangnya. Jadi, untuk escort di kota Banjarmasin tidak diperbolehkan. Seperti itulah. Jadi, tidak ada mengawal lah. Itu imbawannya kemarin. Kalau kita pemadam sih nggak apa-apa katanya. Tapi untuk mengawal tidak diperbolehkan dari polisian. Karena tidak ada izin. Ada pelatihannya. Nggak ada juga. Jadi, tidak lah. Mungkin itu adalah pengalaman saya lah. Agar tidak apa ya. Tidak terjadi kepada kalian. Oke. Gitu aja. Terima kasih dulu informasinya. Terima kasih untuk menonton video saya. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang.